Bismillahirrahmanirrahim, yang saya hormati pimpinan STI Bani Saleh, Al-Ustadz Muhammad Syamsul Khairi, semoga Allah SWT memberikan keberkahan hidup kepada beliau. Yang saya muliakan Dewan Panitia STI Bani Saleh, semoga Allah SWT memberikan banyak balasan kebaikan atas partisipasinya dalam menciarkan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladhi anzal ala abdihil kitab, azhar alhaqqa bilhaqi wa akhzal akhzab, khalaqa nasa min adam, wa khalaqa adama min turam, khalaqa almawta walhayata liyabluwana ilayhil ma'ab. Yang pertama dan yang paling utama dan diutamakan oleh para alim ulama, marilah kita penjatkan rasyah syukur kita ke hadirat Allah SWT. Karena Allah SWT memberikan kepada kita nikmat yang banyak, yang kalau Allah lelautan dunia ini menjadi tinta, didaunan di dunia ini menjadi lembaran-lembaran kertas, dan ranting-ranting dunia ini menjadi pena. Demi Allah tidak akan sanggup untuk menuliskan nikmat-nikmat yang Allah SWT berikan. Sebagaimana firmannya, Maka dari itu, marilah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah wa baralaminya. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada baginda alam, Sayyidul Khalaiki wal Bashar, Nabi Al-Fatih, Rima Ubud, pembuka atas segala yang terkunci. Walakati bilima sabak, penutup atas segala yang berdahulu. Nasud al-Hakki bil-Hakki, penolong kebenaran dengan jalan yang benar. Wal-Hadiyah sirotikal mustaqim, dan penunjuk kepada jalan yang lurus. Iyalah Nabi'ina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Yang telah membawa manusia dari zaman kegelapan, menuju zaman yang terang-benerang seperti saat ini. Alhamdulillah. Maka dari itu, marilah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah dalam Al-Quran surat Amrisa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Yang artinya, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Apa itu sombong? Sombong adalah ru'yatun nafsi bi'ayna izi wa ru'yatul ghayri bi'ayna haroko. Memandang dirinya sendiri dengan pandangan yang indah, pandangan yang mulia, pandangan yang baik. Dan memandang orang lain dengan pandangan yang jelek, pandangan yang buruk, pandangan yang hina. Singkatnya, sombong adalah merasa lebih baik dibandingkan yang lain. Sangat tak pantas kita sebagai manusia memiliki sikap sombong. Karena kenapa? Karena sombong adalah selendangnya Allah. Allah berhak bersikap sombong. Karena demi Allah tidak ada zat yang lebih indah, lebih agung, lebih mulia dari zatnya Allah. Namun merupakan hal yang sangat aneh apabila kita sebagai manusia memiliki sikap sombong. Karena kenapa? Karena masih sangat banyak makhluk-makhluk Allah yang lebih indah, lebih hebat, lebih baik daripada kita sebagai manusia. Sungguh, sikap sombong hanya akan membawa keburukan bagi kita. Kalau Allah sedikit melihat sejarah, tidak ada kisahnya orang-orang yang sombong berakhir bahagia. Lihat beraun yang sombong dengan kekuasaannya. Allah hancurkan pasukannya dengan batu-batu panas yang dibawa bulu ababil dari neraka. Lihat korun yang sombong dengan hartanya. Allah benangkan seluruh hartanya ke dalam bumi. Dan ketahui lah bahwasannya Allah mengeluarkan iblis dari syurga. Bukan karena dosa mabuk-mabukan. Bukan karena dosa membunuh. Juga bukan karena dosa jina. Melainkan karena dosa sombong. Tadkala Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh iblis untuk bersujud kepada nabi Adam. Iblis enggan bersujud. Iblis berkata. Aku iblis terbuat dari api, menyala-nyala indah dipandang. Sedangkan Adam terbuat dari tanah, bau kotor. Posisinya di bawah, berada dalam kerendahan dan selalu diinjak-injak. Sangat tak pantas aku bersujud kepada nabi Adam. Maka saat itu juga Allah mengeluarkan iblis dari syurga. Kalau Allah mengeluarkan iblis dari syurga karena sikap sombong. Lantas kita sebagai manusia yang belum dijamin masuk syurga. Berani-beraninya bersikap sombong. Na'udzubillahimin tarik. Maka dari itu, marilah kita hilangkan sikap sombong dalam diri kita. Dengan apa? Dengan menghadirkan sikap tawadu. Apa itu tawadu? Tawadu adalah merendahkan hati kita. Merasa bahwa kita adalah mahluk yang hina. Insya Allah dengan sikap tawadu yang tertanam di dalam diri kita. Menjadi sebab dimasukkannya kita ke dalam syurga dia Allah. Dan ketahui lah bahwasannya. Man tawad doa rufa'ahullah. Barang siapa yang bertawadu akan Allah angkat derajatnya. Ada ikan, ada burung cendrawasi. Cukup sekian terima kasih. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Karena saya masih dalam pembelajaran. Wallahu mu'afiq ila akhwamil tarikh. Hadana Allah wa iyaikum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.